Intro Dalam persidangan kasus peredaran narkoba yang menjeret nama Irjen Teddy Binahasa terungkap sosok Linda Pujiastuti alias Anita Linda saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan pada Senin 27 Februari kemarin mengakui dirinya adalah informan polisi Ia kera membantu polisi dalam mengungkap banyak kasus peredaran narkoba berjumlah besar Linda Pujiastuti mengatakan bahwa selama menjadi informan Ia pernah membantu polisi mengungkap bandar narkoba di Batam Saat itu barang bukti sabu dari tangan tersangka sebanyak 1,6 ton Linda mengungkap hal tersebut Ia lakukan bersama seorang jeneral bintang 2 yang sekarang jabat sebagai Kampolda DIY yakni Irjen Suwondo Nainggolan Menurutnya karena dirinya sebagai informan polisi banyak jeneral yang akhirnya mengenal dirinya Sebab dirinya sudah ratusan kali mengungkap kasus peredaran narkoba dalam jumlah besar Kedatih begitu Linda enggan membeberkan kasus lainnya yang berhasil ia ungkap saat di persidangan kemarin Sebelumnya Anita mengungkap bahwa dirinya telah menjalani hidup yang kelam Sehingga masuk dalam jaringan mafia narkoba yang dikendalikan oleh Irjente di Minasa Linda mengatakan ia kerap membantu polisi sebagai agen dan informan yang memberitahu apabila ada barang narkoba yang masuk ke Indonesia Lebih lanjut Linda mengungkapkan sebelum menjalankan peran sebagai informan tersebut Ia pernah bekerja di Hotel Klasik sebagai GRO Dari sanalah ia mengatakan bahwa mengenal terdakwa Irjente di Minasa pada 2013 lalu Dalam sidang Linda juga memberi pengakuan mengejutkan Linda mengakui mempunyai hubungan spesial dengan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjente di Minasa Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton